Ya, selamat datang di PertamaFunjur.com channel Saya di Astra Motor, Yogyakarta Ketemu dengan, akhirnya ketemu dengan Honda Supra GTR 150 Fast Slip Fast Slip atau MMC 2019 atau aku nyebutnya gini aja Honda Supra GTR 150 Refresh 2019 Selamat menyimak video ini Terima kasih telah menonton Ya, akhirnya Honda Supra GTR 150 Fast Slip 2019 atau MMC 2019 alias Refresh 2019 hadir juga di Jogja Istimewa Tampak dari depan, sebenarnya tidak banyak ubahan sih, tapi lihat strippingnya yang memang baru, tapi kita tidak bahas stripping kali ini, apalagi soal emblem emblem TG, saya tidak bahas itu tapi saya malah kaget karena di rilisnya cuma dibahas perubahan di bagian fitur baru yaitu, nih speedometer dan lampu belakang tapi nyatanya, secara keseluruhan memang rada berubah, rada beda dengan Honda Supra GTR 150 yang saya kenal selama ini yang pertama adalah ubahan di bagian headlamp yang sebenarnya tidak berubah-berubah dengan versi yang lama, namun ternyata dengan cuma ubahan semuk aja semuk itu apa ya gelap-gelap begitu loh ala-ala berasep-asep atau gimana gitu ini membuat tampilan headlamp Honda Supra GTR 150 memang nampak berbeda saya kurangin cahaya lampu saya dulu biar tahu kalau ini semuk tuh ini tuh semuk ya beda sama yang dulu ya bening terus bagiku ini nampaknya lebih manis saja daripada Honda Supra GTR lama yang model-model lebih kaku lebih robot ini lebih 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 keren lah lebih manis dengan semuk seperti itu tapi kalau dinyalakan lampuku tetap ya seperti itu itu bagian pertama yang berubah yang kedua berubah adalah katanya sales loh bukan kata saya katanya yang jualan ini sayapnya lebih ramping daripada versi lama lebih ringkes pokoknya sayapnya lebih ramping lebih sip daripada versi lama begitu tapi ini gak dibahas sih press release ubahan selanjutnya adalah penggunaan bodi-bodi yang lebih berkarakter seperti ini tuh tonal warnanya juga lebih keren kita lanjut ke speedometer sih focusing sih speedometer Honda Supra GTR 150 nyatanya menggunakan speedometer yang sama dengan Honda ada Sonic 150R dia full digital takometer dengan red lane mulai 9500 RPM ada full bar ada indikator sen kanan kiri ada indikator suhu coolant ini kalau menyala beri overhead overhead sorry terus ada indikator lampu jauh indikator lampu netral ada indikator ML multi information like terus saya meralat video saya di kanan atas mengenai ubahan di Honda Supra GTR 150 yaitu ternyata di speedometer ini sama dengan Sonic 150R dia gak ada yang namanya tombol-tombol ini gak ada tombolnya jadi ya weh speedometernya cuma kayak gini gak ada tombol misalkan kita ubah trip A trip B atau view consumption dan lain-lain intinya ini speedometer Honda Sonic yang ditempelkan di Honda Supra GTR 150 kita berlanjut ke ubahan yang lumayan kentara dari Honda Supra GTR 150 bukan stripping bukan emblem keterangan ternyata nah yaitu pada bagian belakang ubahan yang sebenarnya paling kentara dari Honda Supra GTR 150 facelift 2019 Indonesia atau MMC 2019 adalah perubahan dari headlamp lama yang headlamp masih gak jelek-jelek banget tapi aneh bagiku bener-bener aneh headlamp Supra GTR lama dan diganti dengan eh kok headlamp stoplamp alias tie light alias lampu buntut alias lampu rem Honda Supra GTR 150 facelift 2019 menggunakan lampu rem yang aku akhirnya bisa memastikan kalau ini sama dengan Honda CRF 150 kok bisa ya bayangin Honda CRF 150 lampu remnya dipasang di Honda Supra GTR 150 ini adalah stoplamp Honda Supra GTR 150 facelift 2019 Indonesia yang ternyata menggunakan stoplamp Honda CRF 150 tak ulangi lagi karena tadi ada ketemu temen saya ngeblank lupa maklum video ini kan tidak pakai script tidak pakai contekan dan lain-lain saya cuma lihat dan menceritakan apa yang salah lihat yah lampu remnya ternyata masih bulam rajal bulap karena CRF kan bulap bulap BULP terus sennya ini juga sen Honda CRF 150 jadi kecil dia bukan yang gede ini sennya lumayan kecil tapi lagi-lagi ya masih bulam gitu keren sih shape-nya bentuknya lumayan keren kecil dan memang membuat Honda Supra CTR Fastlip 2019 nampak berbeda daripada sebelumnya meskipun banyak yang tidak suka mengenai sen di sini ada sen gondol gandul ini ada yang tidak suka tapi tidak masalah oke yang berupa dari Honda Supra CTR 150 mengurut penampatan saya adalah yang pertama headlamp yang kedua speedometer yang ketiga lampu rem alias lampu belakang lampu sen belakang yang sekarang terpisah dan juga katanya sih bodi yang lebih ramping alias sayap alias leg shield ya menyebutnya leg shield itu nah ini katanya lebih ramping tapi overall dengan sedikit perubahan di bagian bodi belakang yaitu dengan penggunaan stop lamp baru alias tie light baru alias lampu rem baru ternyata dari segi tampilan motor ini jadi semakin nungging aja ya lebih nungging karena mungkin perpaduan warna merah dan hitam ini membuat motor ini seakan-akan lebih jendrit jendrit bahasa indonesia menungging alias lebih jengat atau gimana overall meskipun ubahnya memang sedikit sih ini lumayan terasa ya meskipun sedikit banget dan mungkin ada yang kecewa kok gak winner X aja yang masuk indonesia mungkin kalau AHM jual winner X harganya mungkin akan lebih tinggi lagi daripada supracet air yang facelift 2019 alias MMC untuk bagian kaki-kaki tidak ada perubahan yaitu rem depan cakram satu piston isin yang lumayan besar tapi satu piston dengan pelek peleknya unik bintangnya unik dengan lebar depan 2,15 inci dibalut 90 per 80 ring 17 sedangkan pelek belakang 3 inci lebarnya ring 17 dibalut ban 120 per 70 ring 17 cakram belakang satu piston swing arm kotak besi dan juga monoshock suspensi belakang dia tidak ada link-linknya langsung langsung gitu dari rangka ke suspensi langsung untuk spesifikasi detailnya ini saya bacakan karena saya baca karena spesifikasi hudas GTR 150 tidak banyak berubah karena yang nambah fitur yang saya jelaskan tadi kita mulai spesifikasi Honda Supra GTR 150 facelift 2020 karena ini keluarnya di 2019 akhir alias ini menghadapi tahun 2020 jadi saya nyebutnya mungkin antara MMC 2019 atau Honda Supra GTR 150 minor facelift 2020 menggunakan mesin yang sama DHC 4 clip berpendingin cairan injeksi PG-MFI dengan kubikasi bersih 149,16 cc dengan board dan struknya adalah 57,3 x 57,8 mm alias near square cenderung over struk transmisinya manual 6 kecepatan dengan rasio kompresi 11,3 banding 1 ini cocoknya pakai pertama plus eh minimal pertama 92 power maksimal yang diklaim AHM dalam mesinnya jadi diukur via crank shaft bukan di roda belakang tembus 12 kW alias 16,09 horsepower pada 9000 rpm alias ya hampir red lane untuk torsi maksimalnya lumayan jengat ditembus 14,2 Nm pada 6500 rpm khas mesin near square hampir open stroke DOHC starternya ini masih ada kick starter dan tentu electric starter tipe koplingnya basah dengan pair pairnya 4 sistem pendinginnya liquid cooling seperti yang saya bahas di atas dan juga dengan kipas otomatis kipas otomatis ini akan berfungsi jika suhunya lebih dari 90 derajat suhu coolant pola perpindahan giginya tentu khas motor sport 1 N 2 3 4 5 6 karena ini 6 speed 6 speed bener tipe rangkanya twin tube steel sebaja twin pokoknya ala-ala twin smart terus suspensi jepannya lumayan besar ini kayak honda tigger karena diameternya lumayan besar terus suspensi belakangnya langganya namanya high swing arm dengan mono shock ukuran band depan 90 80 17 ukuran band belakang 120 per 70 rim 17 rim depan cakram hidrolik tunggal 1 piston rim belakang cakram hidrolik tunggal 1 piston depan belakang nissin punya honda untuk dimensi berat Honda supra GTR 150 facelift 2020 yang pertama panjangnya 2025 mm ribaknya 705 mm tingginya 1105 mm tinggi tempat duduknya lumayan jinjit tapi gak jinjit banget yaitu apa 780 mm jarak sumber rudanya 1284 mm jarak terendah ke tanahnya adalah 15 cm 150 mm bebot basahnya lumayan antep ini dari 119 kg dengan radius putar 1,9 meter mengenai kapasitas motor ini tanki BBM nya adalah 4,5 liter dengan kapasitas oli 1,1 liter penggantian rutin baterai nya pakai AKI MF 12V 5Ah dengan sistem pengapian full transistor tipe busi nya adalah NGK MR9C strip 9N harganya saya belum tanya intinya saya tak cari harga dulu ya saya ambil brosur harga karena saya gak hafal harga harga Honda Supra GTR 150 Fastrip 2020 per Oktober 2019 ini ada tulisannya Oktober kita 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 Supra GTR 150 dijual dengan harga Rp 23,450 juta alias Rp 23,450 0,0,0 tipenya sporty yang sporty itu harganya sedangkan all new Honda Supra GTR 150 exclusive yang DOV ini exclusive harganya sedikit lebih mahal yaitu Rp 23,700,000 alias Rp 23,7 juta selain ubahan-ubahan yang saya ceritakan tidak ada banyak ubahan di Honda Supra GTR 150 saya coba buka jok karena gak dikunci joknya dan gambarnya seperti ini ya ada bagel dan tidak ada bagasi disini gak bisa bawa apa namanya itu loh popos jas hujan atau apa yang gak bisa bawa intinya seperti ini tanknya besin 4,5 liter disini intake air filter untuk jok yang masih lama seperti yang lama kayak Honda beat agak keras ini gak bubuk banget dan uniknya motor ini sekarang jadi idola untuk road race Honda dulu road race itu pakai beat road race pakai beat road race pakai sonic 150 air sekarang musimnya pakai Honda Supra GTR 150 karena lebih stabil lebih kencang juga untuk handlingnya juga lebih mantap katanya pembalap bukan kata saya karena saya belum pernah nyoba motor balap ya wes gitu aja komentarku bertemu dengan Honda Supra GTR 150 facelift 2020 alias MMC 2020 alias perubahan sedikit dari facelift yang lama perubahannya sudah jelas yaitu headlamp yang kasi smoke juga speedometer dengan full digital juga dengan perubahan lampu belakang dan lampu sen belakang untuk spesifikasi sudah saya bahas untuk harga sudah saya bahas semoga video ini bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hati salam balai GTR siapa tau ada yang beli untuk test sudah ya motor ini bebek kenceng yaudah tunel aaah